Intro Ya, kali ini kita coba untuk mengungkap sifat dan karakter asli seseorang berdasarkan bentuk jari kaki karena kita ketahui bahwa setiap orang tertentu itu memiliki keperubadian yang berbeda-beda salah satu cara untuk mengetahui sifat seseorang kita harus melakukan tes keperubadian nah, tak hanya bisa dilihat dari siok maupun zodiak saja hal seperti bentuk jari kaki ternyata juga bisa menentukan sifat dan karakter dari seseorang nah, tentu saja tes keperubadian kali ini tak hanya untuk dari diri namun juga bisa menentukan sifat dari orang lain nah, mungkin kita penasaran dengan hal ini tapi coba mari kita bahas bentuk jari kaki untuk melihat sifat dan keperubadian seseorang pertama disebut dengan kaki rekta mulet nah, ciri dari kaki ini ciri dari kaki ini yaitu jari jempol telunjuk dan jari tengah kakinya itu lebih panjang dibanding dari jari manis serta jari kebingungan kaki seperti ini biasa disebut dengan roman put bentuk jari bentuk jari yang satu ini paling ini dimiliki hanya sebagian orang kaki orang yang memiliki kaki seperti ini berarti bahwa orang tersebut memiliki sifat ekstra fair nah, ini banyak dimiliki oleh para penusaha serta pembicara terkenal dan mereka memiliki jenis kaki seperti ini sifat dari pemilik jari kaki ini merupakan orang yang mudah bergabung kemudian bersosialisasi dan orangnya sangat arus makna dan mereka dengan bentuk jari kaki yang seperti ini itu cenderung berkembang ke arah dunia bisnis itu adalah bentuk jari kaki rektanguler kedua, kita lihat bentuknya yaitu semua jari kaki memiliki panjang yang sama coba kita perhatikan mulai dari ibu jari sampai jari kelingking pada jari kaki ini memiliki panjang yang sama nah, orang yang jari kaki dengan panjang yang sama berarti orang tersebut dapat diandalkan selain itu juga dapat berarti bahwa orang tersebut orang yang masuk akal dan suka berpikir secara rasional serta dapat membuat sebuah keputusan besar yang baik nah, jari kaki yang sama panjang seperti ini biasa juga disebut dinamakan dengan jari kaki persegi ini memiliki sifat yang umumnya orangnya itu kenal dan sangat dipersimpang nah, orang yang memiliki jari kaki seperti ini itu bisa diandalkan dan suka berpikir mengenai hal-hal yang sifatnya praktis yang sifatnya tidak mencolok nah, meski begitu orang yang memiliki kaki seperti ini termasuk adalah sosok yang orangnya itu sangat konsisten ketiga adalah kaki membunjuk kaki yang dikenal dengan sebutan kaki api ini memiliki ciri dari telunjuk itu lebih panjang jadi, dari telunjuknya ini lebih panjang nah, hal ini itu membuatnya terlihat seperti sebuah sudut segitiga yang biasanya orang yang memiliki kaki seperti ini itu mempunyai kepribadian yang atletis kemudian kepribadian yang artistik dan orangnya sangat percaya diri nah disebut jari kaki seperti ini biasa orang menyebutnya dengan jari kaki unani dimana jari telunjuk menjadi jari yang paling panjang nah, anda yang memiliki bentuk jari kaki ini adalah sosok yang sangat antusias bahkan anda sering menjadi motivasi bagi orang lain dan karena itu jenis ini banyak dimiliki oleh para seniman kemudian atlet dan pembicara dalam lingga, para pengacara jadi para pengacara, atlet dan seniman terlalu rata-rata memiliki kaki yang ujung jari telunjuk kakinya itu agak lebih panjang dari jari-jari kaki yang lain ketiga adalah kaki yang menurut orang dengan tipe seperti ini memiliki jempol kaki yang lebih panjang dan selanjutnya makin pendek hingga ke bagian kelingki orang dengan kaki seperti ini itu menandakan ia memiliki peribadian yang modif dan orangnya dapat menjaga suatu rahasia jika jari kaki anda miring menurun hal ini menandakan bahwa anda cenderung menghargai privasi dan membawa banyak rahasia selain itu anda juga sifatnya impulsif dimana suasana hati yang memiliki suasana hati orang yang memiliki jari kaki seperti ini itu dapat berubah secara cepat kemudian selanjutnya adalah jari kelingking yang mengisah terlihat dari kelingkingnya dimana dari kelingking ini memisah dari jari yang lain jika ada kaki seperti ini apa namanya pemisahannya bila anda bisa memisahkan dari kelingking tanpa bantuan tangan berarti anda itu berjiwa kecualan kemudian membenci suatu rotunitas dan mudah bosan dengan sesuatu kemudian jari kaki dengan celah diantara jari tengah kalau anda memiliki celah diantara jari kaki kedua dan ketiga berarti anda orang yang pandai berat anda orang yang bisa mengubah-ubah emosi sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu terakhir adalah kaki dengan sudut lancip jika jari kaki anda memiliki sudut lancip berarti anda orang yang mudah dipengaruhi oleh orang lain buruk dan baiknya anda tergantung pada orang yang mempengaruhi anda itulah tujuh jenis jari kaki yang bisa menjadi indikator perintuan sifat seseorang dikira ini terima kasih jangan lupa like komen terima kasih